Memang tantangan paling besar kita adalah membangun kesadaran kolektif yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala adalah bagaimana kesadaran kolektif terhadap memahami risiko itu sendiri. Di sisi lain yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, kolaborasi pentahelik. Jadi pentahelik itu melibatkan unsur-unsur bukan hanya pemerintah, selain pemerintah usaha, pemerintah daerah, kemudian juga TNI Polri, disitu ada akademisi, akademisi termasuk bakal disitu. Kemudian ada lembaga usaha atau private sector, kemudian ada lembaga swadai masyarakat atau juga LSM, baik nasional maupun daerah, kemudian yang paling penting ini adalah sekarang media. Media ini adalah salah satu pintu masuk edukasi publik sebetulnya. Jadi kami melihat bahwa komunikasi publik ini keberhasilannya ada di media, salah satunya. Dan tentunya tidak hanya itu, karena sekarang media juga, media ada media sosial juga. Nah ini menjadi tantangan juga. Nah untuk membangun kesadaran publik atau kesadaran kolektif terhadap bencana, kami mengawali dengan bagaimana masyarakat itu memahami risikonya. Protokol kesehatan, apakah ada protok-protok baru gitu yang dibuat oleh teman-teman BNPB ketika ada disaster gitu, langsung protoknya harus menggunakan masker, misalnya harus ini, harus ini, apakah ada sendiri SOP gitu? Jadi jelas ya, kalau protokol kesehatan yang pasti tiga utama itu ya, yang selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan berjaga jarak itu tetap harus dilakukan. Dalam hal, dalam hal bencana, tentunya itu semua harus dilakukan. Jadi misalnya dalam hal pengungsian ya, tendanya misalnya atau tempat pengungsian gak boleh terlalu penuh. Kapasitasnya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap harus ada fasilitas cuci tangan, menggunakan masker, dan itu menjadi wajib. Dan disinilah kesempatan kita tahu bahwa pencegahan itu nomor satu. Sebelum terjadi bencana. Jadi ketika saat ini semua negara mengalami masa-masa disease, mitigasi pemerintah memang luar biasa harus mempunyai effort yang lebih keras. Nah ini yang menjadi masalah adalah ketika disease and disasters menjadi satu timeline gitu, satu paralel. Misalnya suddenly kita dalam masih menyibukkan diri dengan COVID, tiba-tiba ada misalnya earthquake di satu daerah A gitu. Nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan atau kita harus bisa melakukan apa sebelum itu gitu? Apakah ada mapping daerah rawan-rawan disasters gitu mungkin? Terima kasih. Jadi sebetulnya pas itu entry pointnya untuk saya bisa berceritain naris. Jadi BNPB memang sejak 2012 itu sudah ada kajian risiko untuk hampir semua 34 kabupaten, eh provinsi. 34 maaf. Jadi 34 provinsi, kemudian kita sudah mulai melakukan kajian risiko untuk dari 514 kabupaten, kota, se-Indonesia, itu ya mungkin separuhnya 50 persen kita sudah punya kajian risiko bencananya. Karena itu nantinya, karena sejak adanya SPM ini menjadi kewajiban kabupaten, kota mempunyai kajian risiko masing-masing. Kajian risiko disitulah diterangkan, sejauh mana risiko itu berada di sekitar kita, dan di mana kita berada, di mana risiko kita, apa saja risiko kita, dan bagaimana mengatur strateginya supaya kita bisa menyelamatkan diri kita. Jadi program Inaris ini di launching 2016, terus kemudian di-upgrade terus dengan versi-versinya, sampai akhirnya kolaborasi ini bukan hanya milik BNPB, ini milik Indonesia. Karena sudah terintegrasi dengan kementerian lembaga lain, misalnya terkait dengan sekolah. Jadi ini sudah API to API, data di Kementerian Deput dengan data di BNPB, sudah terintegrasi. Jadi misalnya, berapa sekolah berada di kawasan risiko banjir? Berapa sekolah berada di kawasan risiko gempa? Atau kita bisa lihat, berapa sekolah yang ada di Indonesia, misalnya taruh 490 ribu sekolah, 75 persen berada di kawasan risiko sedang dan tinggi. Nah otomatis, pemerintah daerah, mereka harus siap. Sekolah-sekolah itu, bagaimana fasilitas sekolahnya, apakah di kawasan risiko gempa, berarti harus kuat-kuatan gempa. Adik-adiknya juga harus tahu, tanah didik juga harus tahu, gurunya juga harus tahu, orang tuanya juga harus tahu, bagaimana upaya melakukan penyelamatan dirinya. Terus, bisa masuk ke kurikulum, apakah istra-kuler atau muatan lokal, atau masuk ke kurikulum masalah geografi, dan seterusnya. Nah itu, itu diharapkan, yang disebut dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, sudah mulai bergulir sejak lama. Dan ini, vokal kuahnya adalah sekarang Kementerian Pendidikan Budayaan. Dan tidak hanya itu, sekarang kita juga mengajak, teman-teman yang pramuka. Jadi, sebagai, wadah yang hampir semua Indonesia itu, ada pramukanya. Kalau bisa mengakses mengenai tadi, edukasi tentang bencana, informasi tentang risk, atau mapping, apakah ada channel khusus dari BNPB gitu, untuk bisa memberikan akses, ke masyarakat gitu. Terima kasih, karena ini penting sekali, saya rasa, jadi, masyarakat bisa mulai membuka website-nya BNPB, bnpp.go.id, dan di situ, kalau mau lihat tentang Inaris, langsung inaris.go.id, kalau mau bicara tentang dampak bencana, DB tadi ya, db.go.id, sangat mudah sekali. Dan itu semuanya ada, tinggal search saja, search engine-nya pasti, sudah bisa langsung. Jadi, artinya secara data, BNPB sudah menyiapkan secara komprehensif ya, seluruh data yang bisa diakses oleh teman-teman. Dan bahkan, aplikasi itu pun juga bisa di download, dalam bentuk iOS maupun Android. Jadi, artinya, user-friendly. Dan kita upgrade terus, dan bahkan sekarang, kita sudah mulai melakukan assessment, bagaimana risiko kesiapan, terhadap pandemi COVID ini. Jadi, termasuk bagaimana, pertanyaan-pertanyaan kunci, apakah Anda sering cuci tangan? Nah, kalau orang enggak kan, berarti risikonya tinggi. Betul. Nah, padahal dia sering pergi misalnya. Nah, itu contoh-contoh yang sangat sederhana, akhirnya dia bisa menilai, dirinya sendiri itu, berisiko atau tidak. Dan itu akan termapping. Akhirnya, kita akan kelihatan, berapa orang yang punya risiko tinggi, di kawasan tersebut. Dan bila mana terjadi pandemi, di situ, bisa berdampak lebih luas. Nah, ini menjadi catatan juga, bagi kami, dalam hal pembuatan keputusan. Pesan apa yang disampaikan, untuk masyarakat, agar selalu optimis, dalam menghadapi bencana alam, atau pemencanaan alam saat ini. Jadi, masyarakat biar semangat, gitu, kira-kira. Jadi, ya, kita tetap harus selalu positif, ya, dalam hal, dan produktif. Ini yang kami meneruskan, apa yang menjadi, arahan Bapak Presiden. Jadi, produktif, tapi tetap aman. Kenalilah risikomu, ketahuilah ansamanmu, dan atur strateginya. dan saya rasa ini bisa diterapkan juga untuk pandemik saat ini, karena kita tahu, bahwa memang ancamannya adalah pandemik, jadi strategi kita juga harus menjadi protokol kesehatan. Dan tetaplah produktif, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap menerapkan apa yang harus dihimbau oleh pemerintah, supaya itu menjadi, yang menjadi perilaku adaptasi baru. Saya rasa itu semangatnya, supaya masyarakat tetap produktif, semangat, tetap optimis, dan tetap dengarkan apa yang menjadi informasi yang resmi. Hindari hoax, itu juga mungkin, saya mohon, itu bisa dibantu dari teman-teman media, supaya tidak menimbulkan keresahan lagi di masyarakat.